Kita lanjutkan, kemarin sudah dibacakan di halaman 252 Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang mohon ampun akan diberi ampun selagi tidak sirik Sudah dibacakan di surat Toha, surat yang ke-20, ayat 82 Dan sungguhnya aku Allah, sungguh memberi ampun Limantaba bagi orang-orang yang bertaubat Wa'amana dan beriman Wa'amila solihan dan beramal soleh Sembah dada, kemudian dia berpetunjuk Di dalam ayat ini tidak ada kata-kata sirik tidak ada Tapi dipaham dari kalimat Wa'amana wa'amila soliha Jadi aku akan memberikan ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan beriman Artinya kalau beriman itu tidak mungkin berbuat kesirikan Maka di judul subab namanya Nomor dua ini Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang mohon ampun akan diberi ampun selagi tidak sirik Artinya kalau dia beriman, dia bertobat dalam keadaan beriman Dan mau beramal soleh, maka diberi ampun oleh Allah Ta'ala Kemudian nomor tiga Tentang kesempatan bertobat sebelum nazak Halaman 253 Hadis Hadis tentang kesempatan bertobat sebelum nazak Yang astagfirullah Dibuka halaman 253 Anibni Umar Dari Ibn Umar Dari Abdullah bin Umar Radhiallahu anhu Abdullah putranya Umar bin Khattab Radhiallahu anhumah Anin Nafiyyi Sallallahu alihi wa alihi wasallam Dari Nafiyyi Sallallahu alihi wa alihi wasallam Kola bersabda beliau Innallaha sesungguhnya Allah Yakbalu Menerima Akan menerima taubat al-abdi Taubatnya seorang hamba Malam yughurgir Selagi belum ghor-ghoroh Selagi belum ghor-ghoroh Dari Abdullah bin Umar Dari Nabi Sallallahu alihi wa alihi wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah akan menerima Taubat seorang hamba Selagi tidak dalam keadaan ghor-ghoroh Apa itu ghor-ghoroh? Ghor-ghoroh adalah ketika Nyawa sudah sampai di kerongkongan Yang namanya ghor-ghoroh Itu air Masuk ke dalam mulut Tapi belum sampai Masuk Kemudian dia Mas apa Keluar masukkan Ghor-ghoroh gitu Ghor-ghoroh gitu Kita kalau punya air Kemudian dimasukkan ke mulut Terus kita Ghor-ghoroh Itu namanya Ghor-ghoroh Mungkin Nek Cerojo namanya nghoroh gitu Bukan ngorok tidur Bukan Tapi ngorok mau Meninggal dunia Ya Paling tidak yang pernah saya Saksikan ada beberapa itu Orang yang mau meninggal dunia Jadi Allah Ta'ala akan menerima Taubat seorang hamba Selagi belum ghor-ghoroh Selagi nyawa belum sampai di kerongkongan Selagi belum sampai kepada detik Ketika akan meninggal dunia Sebelum itu Allah terima Taubatnya Jadi kalau dia Mungkin dalam Apa namanya Gambarannya Ghor-ghorohnya jam 2 Misalkan Maka jam 2 Kurang 1 detik Masih diterima oleh Allah Ta'ala Ghor-ghoroh jam 2 Dia bertobat Jam 2 kurang 2 detik Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau ghor-ghoroh jam 2 Kemudian jam 2 dia bertobat Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala Gambarnya begitu Fir'aun Itu juga bertobat Dia beriman kepada Allah Tetapi terlambat Kenapa terlambat? Dia ucapkan ketika sudah Ya sampai ajalnya Sudah tenggelam di laut merah Kemudian dia mengatakan Saya beriman kepada Sesuatu yang diimani oleh Bani Israel Nah itu dianggap terlambat Andai katanya dia ucapkan Sebelum itu Maka diterima Tobatnya oleh Allah Ta'ala Artinya Dari sini Sesungguhnya Kesempatan bertobat Itu cukup panjang Cukup panjang Andai kata orang Berbuat maksiat Di usia yang Ke 15 tahun Atau agak tua Umur 25 tahun Misalkan Dia berbuat maksiat Dia berbuat dosa Itu andai kata Usianya masih Tambah 35 tahun Sampai 60 tahun Sebelum Goro-goro Masih ada kesempatan Bertobat Artinya Kalau berbuat dosa Di usia yang ke 25 Itu ada kesempatan 35 tahun Untuk Bertobat Cuma anjuran dari Rasulullah S.A.W Kita kalau punya dosa Ya segera bertobat Jadi di Direnungkan Introspeksi diri Mawas diri Kalau emang Kira-kira ada Sesuatu yang Harus ditobati Segera ditobati Tidak usah nunggu Bakdan Nunggu Bakdan Nul-nul katanya Nanti pas Bakdo Ketemu sama orang Yang dulu pernah Dia dolimi Aku tak nunggu Bakdo Sampai pas Bakdo Gain perduk Gain penak Ya kalau sampai Bakdo Sampai lebaran Sampai idul fitri Kalau seperti Imam Al-Bukhari Yang meninggal Malam idul fitri Tapi itu mati yang baik Sudah gambarnya Puasa sebulan Kemudian malam idul fitri Meninggal dunia Besoknya dikuburkan Yang konon Silahkan Dibaca di Apa namanya Tarjamannya Bukhari Biografi Bukhari Jadi malam idul fitri Meninggal dunia Besoknya dimakamkan Itu konon dari Makam Imam Bukhari Keluar bau wangi Sampai sak kota Tau ini adalah Wanginya makam Imam Bukhari Lah kalau Meninggalnya Seperti itu Baik Sudah beramal Berpuasa Gambarnya Berpuasa Sebulan penuh Malamnya meninggal dunia Nunggu Bakdo itu Rasdok cucuk itu Tapi ini orang Yang biasa Gambarnya Berbuat dosa Kepada manusia Biasa Nunggu Tadi nunggu Bakdo yang datangnya Setahun sekali Kalau Belum sampai itu Meninggal dunia Maka dia Rugi dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Nah kita Mumpung masih Diberi kesempatan Bertobat Di petani Di petani Amal apa yang Kira-kira masih Belum saya kerjakan Walaupun bisa jadi Orang banyak dosa Kemudian Belum sadar Jangan-jangan Menjelang meninggalnya Sadar Kemudian bertobat Ya Allah Terima Tobatnya Tapi ini orang Berbuat dosa Nunggu-nunggu Sesok-sesok Somben-somben Kemudian Tidak sempat Bertobat Ya celaka Gampai lebih Untung orang yang Tadi yang Banyak berbuat dosa Banyak berbuat Maksud Kemudian Sempat bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apapun Ya kita perlu Karena matikan Datanya mendadak Tetangga saya itu Ngawi becak Ngawi becak Dulu Sudah agak lama Zaman Suruh Masih banyak becak Sekarang sudah Dengganti Grab Tidak Tidak muncul Becak online Barangkali Di AW Begitu Sudah Tawar Menawar harga Sudah cocok Si tangga saya Tadi pakai JAS Terus Sudah ngabal Ditanya Pak becaknya Bunti Den Meriko Bunti Mulai Meriko Meriko Sudah Terus Budi Mulai Den Den Budi Mulai Den Katanya Kok ditanya Kok diam saja Tidak ada respon Ini pak becaknya Mulai Suriga Kemudian turun Dilihat Sudah meninggal dunia Meninggal dalam keadaan Tadi Niatnya itu Mau jagung Tetapi ternyata Umurnya sampai Di situ Sampai di situ Atau dulu yang Barangkali pernah ingat Jadian di Sama di Solo Kita ke Selatan Notok sana Stadion Notok Kemudian ke Barat Itu ada orang Naik sepeda motor Kemudian Ada warung Makan di situ Dia mampir Dia parkir motornya Masuk ke warungnya Kemudian pesan Makan kepada Si penjual Disiapkan Makan dan minumannya Ketika dihidangkan Sudah meninggal dunia Jadi meninggal dunia Dalam keadaan Sebelumnya itu Memesan makanan Artinya Orang meninggal Tidak tahu betul Anda kata Dia tahu Tidak mungkin Dia pesan makanan Maksudnya mati Pesan ma'amah Tidak mungkin Dia mungkin di rumah Bersiap-siap Untuk menghadapi Kematiannya Kita tidak tahu Kita tidak tahu Nah karena tidak tahu Mumpung ya Mumpung masih Diberi kesempatan Bertobat Apa-apa yang pernah kita perbuat Dosa Baik kecil maupun besar Yang sengaja Bahkan tidak sengaja Maka kita minta ampun Kepada Allah Ta'ala Nabi sudah memberikan contoh Nabi itu Beristighfar setiap hari 70 kali Bahkan 100 kali Nah kita istighfar Banyak Daripada Yang itu tidak jelas Ya istighfar Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Yang kedua An Abi Hurairata Anan Nabiya Sallallahu alihi wa alihi wassalam Dari Abu Hurairah Bahwa Nabi Sallallahu alihi wa alihi wassalam Kola bersabda La yazni zani Tidaklah berzina Seorang yang berzina Hina yazni Ketika dia berzina Wahwa mu'minun Sedangkan dia itu Beriman Wa la yazriku Hina yazriku Dan tidaklah dia itu Mencuri ketika mencuri Wahwa mu'minun Sedangkan dia itu Beriman Wa la yazribul homro Hina yazribuha Dan tidaklah dia Minum homer Ketika meminumnya Wahwa mu'minun Sedangkan dia itu Beriman Wa taubatu Sedangkan taubat Itu ma'ru Dutun ba'du Dihadapkan sesudahnya Rawahu Muslimun Dari Abu Hurairah Nama aslinya Abdurrahman bin Sokr Walaupun di Dalam kitab-kitab Disebutkan ada Beberapa namanya Koran sampai Puluhan ya Namanya Tapi yang masuknya adalah Abdurrahman bin Sokr Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wassalam Itu bersabda Seorang yang Berzina Ketika dia berzina Itu bukanlah seorang mu'min Ya Dan orang yang mencuri Ketika dia itu mencuri Maka dia bukan seorang mu'min Dan orang yang minum homer Ketika dia minum homer Itu bukan seorang mu'min Ya Dan taubat Itu dihadapkan Kepadanya sesudah itu Artinya Orang ketika berbuat maksiat Diketika dia berbuat maksiat Itu iman copot dari dirinya Gitu Jadi ketika dia berbuat maksiat Itu iman copot pada dirinya Ada kejadian di kota Orang dari kota Solo Yang saya tahu dari Pondok pesantren dulu Nahudu Dalik makanya Begini ya Apa namanya Kejadian yang ada di secara kita itu Dijadikan sebagai pelajaran Gitu Kita jadikan sebagai pelajaran Kalau buruk Jangan sampai ada pada kita Kalau baik mudah-mudahan Sampai kepada kita Ada seorang yang saya kenal Insya Allah Dari Sebuah pondok yang amat terkenal Di Indonesia ini Ya Walaupun saya sampaikan sebagai cita Dan dengan harapan Mudah-mudahan Allah memberikan Ampun dan taubat kepadanya Namanya orang Lama tidak bergauh dengan masyarakat ya Ini panu pelajaran Jadi bagian anak-anak yang masih dipondok Orang kalau lama tidak bergauh dengan masyarakat Itu kadang Kiku apa itu Kiku itu Canggung Jadi orang kalau lama Tidak bergauh dengan masyarakat Itu kadang canggung Kadang kiku Gitu 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 Saya pada orang Kaya rapati uang ini Saya pada orang Ngomong yang Angkat Apapunnya Saya Pondok kan Tiap hari pakai bahasa Arab Bahasa Inggris ya Iya dia pakai Ngomongan bahasa Arab Bahasa Inggris Kadang mau Ketemu orang itu Kiku Ngomongannya Bekah-begoh Ini berbuat Bagaimana Akhirnya jarang, apa namanya, bergaul dengan masyarakat, lah si orang ini dari pondok keluar, nampaknya ketika di luar pondok, tidak banyak bergaul dengan orang-orang, biasa tanda petik lah akhirnya bergaul sama orang-orang yang yang tidak sekolah Masya Allah orang-orang yang gampangnya tidak dengan kegiatan yang baik, akhirnya mulai kenal dengan rokok, itu pintu masuk ya rokok itu pintu masuk yang lainnya akhirnya mulai merokok akhirnya mulai kenal minuman keras, akhirnya kenal judi Masya Allah sampai akhirnya, di ketika pesta miras, itu meninggal dunia, Subhanallah artinya ini pelajaran kita jangan apa namanya, jangan dekat-dekat dengan sesuatu yang buruk, gitu, dan jangan berharap, aku tak ngelakoni se, bar kui tak tobat aku tak ngelakoni bar kui tobat dasangan, karena apa? iya kalau kita ada kesempatan bertobat lah kalau pas mati dalam keadaan maksiat, bagaimana? gitu seperti kisah yang Mas Hur kisahnya si Barusis ya Barusison, pakai shot ya Barusison ada dua kisah di ada dua versi satu versi yang sudah biasa kita kenal itu jadi Barusis yang kedatangan setan, yang setan sebagai tamu kemudian dia di dalam ruangnya terus diajak makan kok tidak segera keluar sampai konon dilihat oh ternyata si tamu saya ini sedang beribadah kepada Allah sampai si Barusis itu menyangka menyangka pemengira kok dia lebih hebat daripada saya saya kan ulama' banlisro'il tapi kok dia kok bisa seperti itu ibadahnya kuat kenceng kok saya tidak bisa seperti itu akhirnya bertanya kamu kok bisa ini bahasa kita bahasakan kamu kok bisa beribadah seperti itu hebat banget kamu ibadahnya panjang bisa husuk kayak tenang-tenang gitu kamu kok bisa seperti itu kita kan juga merasakan ya kita kan kalau ibadah kan ini apa namanya kalau di apa rata-rata tenang-rata kita kalau sholat bisa husuk Allahuakbar waduh kalau aku di Jakarta kurang dewa waduh aku jani pengen malah pas sholat malah cerita dewa aku jani pengen Jakarta yang kok piye ninggal anak ninggal buju sanggurah duwe jani duwe malah ngomong dewa artinya kadang begitu wah masih jani itu ya sama sampai tadi Barusis bertanya kamu kok bisa seperti itu yuk kira saya enggak saya pengen tanya itu saya pengen tanya kenapa kamu seperti itu nanti kamu anu tidak saya pengen tanya betul baik saya tanya saya dulu itu punya dosa yang besar sehingga karena saya punya dosa besar saya pengen bertobat kepada Allah lah kalau pengen kayak saya maksiat dulu loh maksiat saya itu aku berkata saya tidak berkata aku berkata sampai akhirnya si Barusis mulai tertarik itu kok itu hebat pun aku tak pengen ibadah hebat kayak DWI akhirnya betul bukan lah kira-kira apa maksiat yang paling gampang apa ya mati dosa besar akhirnya nemu miras tadi akhirnya ada minuman keras akhirnya sudah merentek pada yang lainnya habis keras kemudian konon mengambil barang-barang si pemilik penjual miras sampai membunuh penjualnya gitu dan seterusnya banyak berbagai kejadiannya sampai akhirnya ditangkap terus disalib ketika disalib kemudian datang setan pengen selamat ya tak bantu belum bicara ini ya sujud karakul begitu sujud Allah cabut nyawanya seorang yang berilmu bisa jadi seperti itu atau dikisah berikutnya sama Barsis ini si Barsis itu ulama ban Israel yang yang alim yang menjaga diri lah sama ini saya potong dulu kita juga sama hari ini kita bisa ngaji besok kita tidak tahu kecuali kalau saya dan Bapak Ibu dan yang hadir ini kita bisa istiqomah apa istiqomah sekarang baik besok baik besoknya baik terus lagi terus jaga terus tapi kalau orang baik nanti matinya pas baik dia sekarang baik sekarang berbuat taat sekarang beribadah mendekat kepada Allah besok menjauh sekarang mendekat besok menjauh terus begitu nanti kalau matinya pas menjauh pas berbuat Pak Siat iman pas copot pas copot iman itu sama dengan kisah yang kedua sama si Barsis itu jadi kalau ada tiga bersaudara yang mau berangkat berperang kan apa itu tiga orang mau berperang ya kemudian mereka punya saudara keempat seorang seorang putri seorang perempuan seorang wanita mereka rembuka nih kalau kita pergi ini saudara kita tidak ada yang menjaga bagaimana kita carikan ulama yang bisa menjaga dia ya siapa akhirnya saya cari-cari ketemu ini yang bisa Barsis orangnya alim dia itu menjaga diri orangnya amanah kita datang pada Barsis betul datang pada Barsis oleh Barsis ditolak mentah-mentah tidak mau saya tidak mau menjaga seorang wanita begitu tidak ditolak pulang di rumah rembuka lagi tidak nemu ini pokoknya Barsis akhirnya data lagi ditolak lagi sampai yang ketiga merengek-rengek minta agar Barsis menjaga saudara perempuannya akhirnya diterima dengan syarat tetapkan di ruang apa namanya bawah tanah saya di ruang yang tersembunyi dan saya tidak mau bertemu dengan dia kalau iya saya nerima baik boleh akhirnya ditempatkan di ruang bawah tanahnya sudah selesai tinggal terus bagaimana cara makannya nah berhubungan dari situ cara makannya makannya disiapkan diletakkan di depan pintunya tinggal pergi nanti pokoknya kalau si gadis ini mulai lapar dia buka pintu diambil dia makan terus begitu setan mulai masuk ini ini kisahnya pokoknya ada di kitab tafsir nanti bab lainnya silahkan dibuka sendiri kita ambil ibrhahnya ambil pelajarannya sudah begitu setan mulai masuk dikatakan dalam hadis itu sebagai manusia biasa dia bertanya persis kamu kan ulama kan berilmu kan kan kasihan itu makanan diletakkan depan pintu mungkin ada kotoran macam-macam alangkah baiknya kalau ini kamu letakkan depan pintu kamu geduk pintu tidak perlu bertemu dengan si gadis tadi kamu tinggal pergi sebagai tanda artinya apa tanda sudah siap makanannya dia berkata betul ya betul itu akhirnya makanan disiapkan letakkan di pintu geduk pintu tinggal pergi si gadis ada tanda dia buka pintu diambil dia makan terus begitu akhirnya setan datang lagi apa namanya menggoda lagi tanda petik persis alangkah baiknya bukan cuma itu ini kamu bawa kamu geduk pintu kamu berikan kan terjaga dia lebih terjaga dia langsung dia tidak usah keluar kamu serahkan dalam keadaan tidak melihat kan bisa oh betul juga ya gitu ya melipir melipir sama akhirnya dia geduk pintu dia serahkan tanpa melihat sampai akhirnya datang lagi kamu kan alimkan berilmukan kamu tahu tidak ketika orang lama tidak mendapatkan nasihat tidak mendapat mau idoh tidak mendapat peringatan akan menjadi keras hatinya kamu tahu jawab mestinya kamu berikan nasihat kamu berikan tausia eh betul ya oh gitu loh sehatan gitu eh betul ya kayak nasihat ya udah nasihat akhirnya kalau dalam hadis tadi sampai mungkin cara bahasa kita ya cubit-cubitan barang ya sampai terjadilah kemaksiatan akhirnya sadar akhirnya dia bunuh si gadis itu ketika mau dia kuburkan apa mau dia apa dalam hati ini tak guang apa tak piyak ah tak guang buang di apa di jurang waktu dia buang nanti kalau saya buang nanti konangan akan begini begitu sudah saya kuburkan saya kuburkan nanti akan saya sampaikan dia mati begini sudah akhirnya dia kuburkan selesai si abc pulang si tiga orang yang ber siatri pulang pulang sampai kepada barcis disampaikan sudah meninggal adik kamu meninggalnya begini begini sudah alhamdulillah tidak apa-apa yang penting sudah baik sudah selesai pulang pulang kemudian si abc tadi semuanya bermimpi jadi paginya bertemu eh bc kata si a saya kok bermimpi ya saya bermimpi kok adik kita bukan mati biasa dia dibunuh oleh barcis gitu kata si b saya juga sama itu kata c saya juga sama itu jangan jangan benar kata si a ah tidak mungkin lah dia kan ulama dia kan alim tidak mungkin berbuat kata si b tapi jangan-jangan iya kata si apa kita buktikan saja kita bongkar kuburannya oh gitu artinya apa setan ternyata bisa masuk dalam impian gitu dalam hadis ada tiga kan mimpi itu dari Allah dari setan dan dari diri kita sendiri paribasan memang mengat Jakarta Rasido kemudian butan batin terus bareng mengimpi mengat Jakarta gitu karena kita artinya diri kita ngimpi-ngimpi jalan-jalan atau dari setan atau dari Allah ta'ala sudah akhirnya dibongkar betul dan terbukti dia mati dibunuh akhirnya ditangkaplah bersis kemudian disalplah bersis ketika dia disalib datang setan tadi lagi mau tidak saya bantu kalau mau kamu sujud kepada saya akhirnya mati dalam keadaan sujud kepada setan ini sebagai peringatan karena apa karena kita tidak tahu apa yang akan Allah apa namanya besok ada apa besok kejadian apa apa yang ada pada diri kita besoknya artinya orang kalau bisa sikoma bisa menjaga diri dia akan selama dihadapan Allah ta'ala maka sama seorang yang berzina ketika dia berzina dia tidak dalam keadaan beriman orang yang minum homer ketika dia minum homer dia tidak dalam keadaan beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri dia tidak dalam keadaan beriman tetapi wataubatu makrudotun bakdu tetapi tobat itu dihadapkan sesudah itu sesudah dia berbuat maksiat itu ada kesempatan bertobat tinggal dia mau bertobat atau tidak maka perlu kita garisbawahi jadi kita sekarang masih ada hari bertobat kita tidak tahu kapan kematiannya entah besok entah lusa tahun depan atau 10 takkan datang atau mungkin Allah masih berikan bonus sampai 50 tahun ke depan kita tidak tahu ada orang-orang yang mati tua ada ya konon simbah buyut saya sampai 140 tahun wah mungkin Indonesia masuk rekor muri barangkali ya 140 tahun simbah saya 105 tahun bapak saya berapa itu 83 4 tahun artinya ada orang-orang yang diberi usia tua tapi ada juga orang yang ya mungkin baru lahir meninggal dunia setahun meninggal dunia kata Rasulullah akmar umati mabainasitin ilah sebein jadi umur antara 60 sampai 70 tahun itu rata-ratanya 60 sampai 70 tahun lah kalau sekarang 50 ya hitung saja mungkin tinggal 10 tahun lah 10 tahun ini kesempatan bertobat tapi dengan ceretan sebelum hor-horo jadi kalau kita belum hor-horo belum ngorok masih ada kesempatan bertobat maka dengan kita ngaji begini mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bertobat mengistighfari mentobati apapun yang pernah kita perbuat ya benak Adam lahu akhtaktum hatta tabuluho khotoyakumus sama sumatuktum lataballahu'alaikum ya anak Adam kalau kamu itu berbuat dosa akhtaktum berbuat salah berbuat dosa sampai langit sana sunduh langit dosamu kemudian kamu itu bertobat Allah terima tobat kamu nah gitu jadi gampangnya kalau kita punya teman yang ahli maksiat sunduh langit tetap berikan sampaikan kepada dia Allah masih memberikan kesempatan bertobat selagi belum horo-horo tapi kita jangan nunggu horo-horo baiklah mudah-mudahan kita baca di pagi ini memberikan kemanfaatan kepada kita memberikan taufik kepada kita bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan Rabbana taqbalmina innaka antas sami'ul alim waddub'alna innaka antat tawaburrohim basallallahu ala muhammadi wa ala ali muhammadi walhamdulillahi ropil alam